Intro Ahmad Mardono selaku pimpinan DPDPKS Jakarta Utara mengatakan bahwa acara silaturahim dan konsolidasi umat ini dalam rangka menindaklanjuti keinginan masyarakat untuk pemimpin DKI yang lebih baik. Jadi sebelum acara ini digelar kita sudah kedatangan beberapa dari simpul-simpul masa maupun tokoh masyarakat yang meminta penjelasan ataupun berdialog dengan kita untuk bagaimana ke depan pemimpin DKI ini. Karena itu acara ini juga salah satunya menindaklanjuti keinginan masyarakat yang kita serap. Sehingga kita punya ihtiar untuk mencoba membangun terutama di kalangan kader dulu untuk menyemangati. Dalam acara silaturahim dan konsolidasi umat yang diselenggarakan oleh DPDPKS Jakarta Utara hari Minggu kemarin, turut hadir pulau perwakilan dari PDI Perjuangan, Irwan Setiadi, sekaligus mewakili dari Koalisi Kekeluargaan. Syakir Purnomo selaku bagian Koalisi Kekeluargaan dari PKS mengatakan bahwa Koalisi Kekeluargaan tetap solid dan akan melakukan langkah lanjutan dalam menetapkan pasangan calon pemimpin. Kami akan terus melakukan komunikasi, akan terus berkonsolidasi dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Insya Allah kami akan bertemu kembali dan mudah-mudahan masih tetap full, tujuh, syukur-syukur, nambah ya. Dan tekad kami dalam pertemuan yang sebelumnya, kami ingin dalam pertemuan selanjutnya ini akan ada kemajuan. Jadi sampai pembicaraan yang sebelumnya baru sebatas kriteria yang berikutnya harapannya mudah-mudahan sudah mulai mengarah nama person yang kemudian sebagaimana kita pahami bersama nanti nama yang dimunculkan itu syukur-syukur mudah-mudahan disepakati di tingkat provinsi. Di acara ini hadir pula bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Bahwa saya akan menawarkan bersama-sama dengan rekan PKS dan PDI Perjuangan maupun partai-partai yang lain, Jakarta harus lebih baik, lebih sejahtera dan aman. Pilihannya yang jelas, pilihannya sangat jelas di 2017. Kita mau teruskan kepemimpinan yang sekarang? Kita mau teruskan kepemimpinan yang sekarang? Kita harus buat pemimpinan yang baru yang bisa membawa Jakarta lebih adil, lebih sejahtera, membawa rasa aman dan nyaman. Hadirnya perwakilan dari koalisi kekeluargaan ini semakin menguatkan koalisi kekeluargaan dan menepis kabar bahwa koalisi kekeluargaan terpecah. Dari Jakarta, Tim PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.